Misteri terpecahkan Ternyata inilah alasan mengapa tulisan dokter jelek Sebenarnya tulisan dokter tidak jelek-jelek amat dan masih bisa dibaca Mereka memang sengaja membuat tulisannya jelek pada kertas resep karena memiliki alasan tersendiri Alasannya cukup masuk akal Supaya tulisan yang ada di resep tersebut tidak bisa dibaca pasiennya Dan hanya diketahui seorang apotekar Atau dalam kata lain, hal tersebut bisa dibilang sebuah kode atau sandi yang hanya diketahui seorang dokter dan apotekar Seorang dokter tidak asal dalam memberikan obat kepada pasiennya Dokter juga mempertimbangkan hal-hal detail lainnya sebelum menulis sebuah resep Seperti penyakit yang diterita, usia pasien, sudah berapa lama mengalami keluhan, dan lain-lain Bahkan apabila ada dua pasien mengalami penyakit yang sama tetapi berbeda usia Obat yang akan diberikan juga berbeda Mengingat banyaknya hal-hal detail sebelum memberikan obat Membuat tulisan jelek pada sebuah resep adalah tindakan yang benar Bahkan, bayangkan saja apabila semua orang bisa membaca resep tersebut Jika mengalami penyakit yang sama di lain waktu, mereka pasti tidak akan datang ke dokter Melainkan langsung membeli obatnya Padahal, kita tidak boleh membeli sembarang obat Nah, sekarang kalian sudah tahu Mengapa dokter membuat tulisan jelek pada kertas resepnya Bukan jelek, tapi itu semua adalah sebuah kode yang tak boleh sembarangan orang membacanya